yang kami aplikasi agak tinggi teman-teman ya ini sekitar 2 atau 3 mili per liter ya jadinya seperti ini jadi ya mengkret seperti ini jadi teman-teman harus hati-hati kalau mengaplikasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel kesayangan kita yaitu Pak Eko Project pada kesempatan kali ini kami mengajak teman-teman untuk belajar bareng cara aplikasi jadam sulfur pada agur bagi teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe di video kami kali ini kami doakan semoga senantiasa sehat, mendapatkan riski yang berkah dan melimpah serta sukses selalu, amin yuk langsung saja kita simak videonya teman-teman pengangguran aplikasi jadam sulfur pada tanaman anggur tanaman anggur adalah salah satu tanaman yang merambat ya jadi dalam aplikasi ke tanaman yang merambat sebaiknya menggunakan dosis rendah seperti halnya di labu atau di melon itu sebaiknya menggunakan dosis rendah teman-teman ya ini pengalaman kami menggunakan 2 mili per liter pada aplikasi JS di anggur ya itu daun anggurnya jadi mengkeret apalagi kalau terkena daun yang masih dipucuk teman-teman ya jadi upayakan kalau penyemputan jangan mengenai pucuknya tanaman ya ini adalah contoh yang kami aplikasi agak tinggi teman-teman ya ini sekitar 2 atau 3 mili per liter ya jadinya seperti ini jadi ia mengkeret seperti ini jadi teman-teman harus hati-hati kalau mengaplikasi JS pada anggur teman-teman ya kecuali kecuali teman-teman menggunakan JS ini pada pohon anggur atau daun anggur dalam kondisi jamur itu sangat parah ya entah itu jamur embun tepung atau doni milde dengan kondisi yang parah atau tujuan penggunaan JS itu hanya untuk membakar daunnya sekalian dan jamurnya teman-teman jadi begini setelah dibakar menggunakan JS kemudian di pruning setelah di pruning total kemudian di aplikasi JS lagi kalau kami itu sebenarnya lebih tepat kalau dibilang aplikasi JNP teman-teman ya jadam natural pesticide karena kami tidak selalu maksudnya jarang mengaplikasi cuma JS saja ya karena aplikasi kami itu adalah aplikasi kombinasi yaitu aplikasi JS bareng dengan JWA jadam waiting agent dan dengan JHS atau jadam herbal solution teman-teman ya bagaimana cara aplikasinya dan bagaimana dosis yang aman untuk aplikasi tersebut pada pohon anggur mari langsung saja kita aplikasi bersama-sama teman-teman teman-teman pengangguran sekarang kita belajar bareng untuk meramu ramuan JNP atau jadam natural pesticide atau penggunaan JS lah gitu ya jadi disini ini adalah JHS yang sudah kami buatkan juga video pembuatannya dan ini adalah JS jadam sulfur ya yang sudah ada juga video tutorialnya dan ini adalah perkatnya atau JWA perkat jadam ya dan disini ada hal penting juga ada beberapa pertanyaan juga di kolom komentar di video kami yang lalu ya bagaimana apabila kita ingin menyimpan JS dan JWA itu dicampur dulu baru disimpan dan ini pengalaman kami teman-teman ya jadi JS itu sebelum diencerkan ke air jangan dicampur langsung dengan perkatnya karena itu akan menggumpal kami buktikan ya seperti ini contohnya dikit aja ya ini ini adalah JS dan ini adalah JWA dapat teman-teman perhatikan ini menggumpal teman-teman nah kan menggumpal kalau ini disimpan dan nanti diencerkan ini dikhawatirkan malah terjadi penyumbatan nanti menyumbat di sprayernya ya jadi menggumpal seperti ini karena pada dasarnya itu belirang itu sulit untuk di larutkan dalam air teman-teman jadinya menggumpal seperti ini akan berbeda kalau teman-teman memasukkan dulu JS-nya ke dalam air atau JWA-nya dulu ke dalam air baru dicampur itu akan lebih aman tidak menggumpal seperti ini jadinya menggumpal seperti ini ini sudah kami buktikan ya jadinya seperti ini sekarang kita aplikasi dalam aplikasi ini khususnya di JHS ini biasanya kami menggunakan 50 ml per tanki per tanki 16 liter seperti ini teman-teman karena ini hanya kami mencontohkan ya kami sediakan air sebanyak 5 liter jadi kita memerlukan nah ini masih segelan ya memerlukan JHS ini kurang lebih 3 mili teman-teman ya 3 mili per liter jadi ini 15 kita butuh eh ini 5 mili eh 5 liter teman-teman jadi kita butuh 15 mili ya ini kita masukkan dulu aja 10 15 ini adalah pesticida nabati ala jadam teman-teman ya selanjutnya adalah JS ini JS ini kita pakai setengah mili per liter teman-teman untuk dosis aman ya karena ini juga untuk preventif juga ya jadi kalau kita menanam anggur jangan tunggu pohon anggur itu terkena jamur jadi sebelum jamuran sebelum kena gangguan OPT tetap kita semprot teman-teman ya kalau kondisi panas seperti ini di musim kemarau kami bisa nyempot seminggu sekali namun kalau di musim hujan akan lebih sering teman-teman ya dua setengah mili ya dan perkatnya ini digunakan lebih kental teman-teman ini kami menggunakan 3 mili per liter jadi kalau ini tadi 5 liter membutuhkan 15 teman-teman ya 15 mili ini kita ambil 15 mili 10 15 dapat teman-teman perhatikan nah ini tidak menghumpalkan teman-teman lihat tidak menggumpal inilah aplikasi yang benar seperti ini ini tidak ada gumpalan jadi ini aman untuk di spray beda dengan yang seperti ini tidak di encarkan dulu langsung dicampur jadinya menggumpal seperti ini ini ada kemungkinan akan menyumbat seperti ini nah seperti ini setelah seperti ini aman untuk dimasukkan ke dalam tangki suppliernya teman-teman dan dalam aplikasinya ini teman-teman teman-teman harus selalu mengutamakan selamatan ya karena JS ini apabila mengenai mata itu sangat pedih sekali pengalaman kami waktu nyemprot JS tidak menggunakan kacamata itu mengenai mata itu sampai 3 hari masih pedih rasanya di mata jadi kami sarankan apabila nyemprot JS ini menggunakan kacamata teman-teman ya mana kacamata saya tadi ini menggunakan kacamata kacamata apa saja yang penting dapat melindungi mata teman-teman ya seperti ini nanti kalau ada tetesan masih mengenai kaca ya terus jangan lupa menggunakan masker ya walaupun ini adalah alami namun kita tetap harus menjaga safety menjaga keamanan diri kita teman-teman ya seperti ini nanti dipakai waktu nyemprot ya nah kalau sudah seperti ini lalu dapat kita masukkan teman-teman ini sudah kita siapkan tadi ya larutannya sekarang kita masukkan ke tangki supplier teman-teman nah tangki supplier ini kan ada saringannya jadi kalau apabila ada lumut atau apa masih bisa tersaring jadi jangan langsung dimasukkan tanpa saringannya terpasang teman-teman seperti ini lalu bisa kita tutup dan kami ini karena di kebun mini kami ini ada yang menggunakan sistem para-para dan ada yang menggunakan sistem relis teman-teman ada sistem vertikal juga seperti ini jadi kami menggunakan sprayer panjang seperti ini jadinya ini bisa dipanjangkan seperti ini jadi tidak perlu kita naik-naik ke atas ini cukup dipanjangkan seperti ini bisa disemprotkan seperti ini ya sprayer panjang seperti ini jadi kalau kita menggunakan GNP ini walaupun sudah veresen seperti ini teman-teman ini aman-aman saja untuk di aplikasi jadi seperti di atas ini ini sudah mulai berubah warna ini anggur heliodor teman-teman jadi ini juga disemprot tidak apa-apa seminggu sekali untuk preventif atau untuk pencegahan supaya tidak terserang OPT ataupun jamur teman-teman karena di bukunya Jadam Jadam Organic Farming dijelaskan bahwa penggunaan GNP ini aman tidak meninggalkan residu pada buah yang untuk dikonsumsi dan tambahan lagi teman-teman apabila memetik buahnya kan tentu saja harus dicuci teman-teman teman-teman bisa merendam dengan cairan enceran dari ekoenzim yang cara pembuatan ekoenzim juga sudah kami share di channel kami ini di channel pertanian teman-teman di playlist pertanian maksud kami sekarang kita aplikasi teman-teman kita support jadi kita pakai masker dulu jadi teman-teman aplikasi GNP ini dapat teman-teman aplikasikan ke seluruh bagian tanaman daun batang ataupun di kordon-kordonnya juga tidak apa-apa karena kadangkan juga ada kutub perisai yang ada di apa di batangnya anggur khususnya yang menggunakan jenis batang bawah Isabella atau Redmaster itu biasanya banyak sekali kutub perisai itu juga bisa disemprot dengan GNP ini teman-teman yuk langsung saja kita kerjakan ya jangan lupa masker sama kaca matanya bismillahirrahmanirrahim ini adalah rahasia kenapa kok anggur itu masih mulus-mulus saja teman-teman salah satunya adalah ini semprot kalau yang tinggi ini bisa dipanjangkan ini teman-teman selamat menikmati demikianlah demikianlah tadi teman-teman cara aplikasi JS pada tanaman anggur semoga sedikit informasi atau sedikit ilmu yang kami bagikan melalui video kami kali ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua jangan lupa terus ikuti pantau serta dukung channel kami Pak Eko Project supaya terus berkembang dengan cara like, komen, subscribe serta share video kami sebanyak-banyaknya untuk menjangkau manfaat yang lebih luas sampai jumpa di video-video inspiratif dari kami berikutnya salam satu hobi salam pengangguran nusantara petani muda mari berkarya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh